Medina saat membuat laporan, yang pertama tidak didampingi oleh pengacara, yang kedua Medina saat itu belum melihat tayangan CCTV. Ya perdamaian ya mungkin-mungkin saja masih bisa terjadi ya. Mungkin-mungkin saja ini kan masih tahap awal, panggilannya juga masih tahap interview, penyelidikan gitu. Ya mungkin-mungkin saja bisa ada terjadi perdamaian pada berikutnya gitu. Tapi dari pihak sana kan menutup diri untuk sebuah perdamaian dengan kejadian yang kemarin itu. Aku sih kalau misalkan orang berstatement apa-apa kan bebas ya. Namanya juga di dunia ini gak ada yang gak mungkin gitu. Jadi kalau aku sih orangnya malas ribut ya. Maksudnya aku berkarir 10 tahun juga gak pernah ribut mungkin sama orang gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan mereka berstatement seperti itu gak apa-apa. Kalau aku sih diri aku sendiri, aku tidak menutup diri gitu untuk berdamai. Karena ya tadi juga penyidiknya bilang damai itu indah, mau ngapain sih kita cari ribut di dunia ini hidup cuma-cuma sekali. Perlu ditambahkan di sini ya, waktu Saudari Medina membuat laporan tentang dugaan adanya suatu krisi wapidana. Itu dia melaporkan ke pihak berwajib melalui mekanisme yang legal. Dan waktu ditambahkan di sini Medina saat membuat laporan, yang pertama tidak didampingi oleh pengacara. Yang kedua, Medina saat itu belum melihat tayangan CCTV. Karena dia merasa ada luka, ada yang belum tentu kan disebabkan oleh siapa. Dan itu kan harus diperlihatkan CCTV. Keduali Medina itu sudah melihat tayangan CCTV. Nah, untuk melihat tayangan CCTV itu kan perlu mekanisme yang legal. Seperti itu. Dan itu sudah diatur haknya sebagai pelapor atau saksi itu kan sudah diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUHAB. Jadi, itu sudah dijamin oleh undang-undang juga seperti itu. Kasus yang pelaporannya sendiri di Fores Jaksa sendiri gimana itu? Saat ini sih sudah di SP Dualitik ya. SP Dualitik. Tapi kan? Baik dari pelapor dan terlapor. Saya akuin dari CCTV itu ada, sama-sama ada gerak langkah maju. Bukannya Medina diam di sini atau pihak pelapor di sana yang sangat berjauhan. Jadi, ada, sama-sama ada gerak langkah maju. Dan habis itu ada gilerai juga. Jadi, Medina ini kan merasa habis itu ada luka dan itu kan masih peristiwa dugaan pidana. Yang menentukan adanya peristiwa tidak pidana itu kan tim penyidik atau tim penyelidik dari pihak berwajib. Bukan ranahnya dari pelapor seperti itu. Bukan, masalah belum terbukti ya. Aku kan sebagai warga negara yang baik kan bisa melaporkan apa saja, apa ya, apa yang saya ingin laporkan gitu. Dugaan apa gitu. Jadi, kalau misalkan memang dihentikan, it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Terus juga kalau saya juga dilaporkan di sini juga, ya nggak apa-apa, saya sebagai warga negara yang baik juga hadir untuk menghadiri klarifikasi. Jadi, itu hak setiap orang untuk melaporkan dan dilaporkan itu, itu nggak apa-apa. Ya. Itu aja balik ya. Betul. Terima kasih. Terima kasih.